Apakah dengan membongkar dan membangun ulang stadion kanjuruhan sesuai dengan standar FIFA bisa menjadi sebuah solusi konkret? Dalam aspek infrastruktur mungkin dapat dikatakan demikian. Namun dalam aspek-aspek lainnya, misalnya saja manajemen sumber daya manusia, hal tersebut tentu perlu diimbangi dengan solusi-solusi yang lain. Sebagai contoh, seluruh pengurus PSSI juga ikut dirombak ulang. Itu contoh saja loh. Maka dari itu, kedatangan FIFA ke Indonesia sebaiknya jangan sampai berakhir sia-sia. Apalagi malah bermain fun football. Agar menyelesaikan masalah yang sebenarnya, kedatangan FIFA semestinya bisa mempertegas agar rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta tragedi kanjuruhan yang ditolak PSSI bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tim TGIPF yang dibentuk diisi oleh para profesional dalam dunia sepak bola seperti Nugroho Setiawan yang menjadi satu-satunya orang di Indonesia yang memiliki lisensi FIFA Security Officer. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Head of Infrastructure Safety and Security di PSSI. Sayangnya, entah menjadi kesialan atau malah menjadi berkah bagi dirinya, ia tidak lagi menjabat sejak tahun 2020. Katanya, ada situasi politik organisasi di mana saya harus menyingkir. Hasil dari temuan TGIPF memuat fakta bahwa kematian masal tragedi kanjuruhan disebabkan oleh gas air mata. TGIPF kemudian mengeluarkan rekomendasi yang juga telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada PSSI, PT LIB, Panitia Pelenggara, Security Officer, hingga Polri yang dinilai bersalah atas kejadian tragedi kanjuruhan. Salah satu poin rekomendasi tersebut mendesak Ketua Umum PSSI, Mohamad Iriawan, dan seluruh anggota EXKO PSSI untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas meninggalnya 133 orang dan ratusan orang luka-luka lainnya. Bagi para buzzer, tentu saja rekomendasi tersebut menyesakkan telinga mereka. Padahal, tragedi kanjuruhan jelas-jelas bukan suatu kejadian yang bisa dianggap biasa. Tragedi kanjuruhan menyitam mata dunia. Insiden ini menjadi tragedi terbesar kedua di dunia yang sampai menewaskan ratusan nyawa yang tak bersalah melayang. Dukungan dari setiap penjuru datang mengalir kepada seluruh korban tragedi kanjuruhan. FIFA datang ke Indonesia untuk mendengar langsung penjelasan dari pemerintah soal tragedi tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa tangga dan pintu stadion kanjuruhan menjadi penyebab meninggalnya ratusan orang dalam tragedi tersebut. Menanggapi hal itu, pemerintah dan FIFA bersepakat untuk membangun ulang stadion kanjuruhan sesuai dengan standar FIFA. Seperti yang sudah dikatakan pada awal video ini, solusi tersebut adalah jawaban dari infrastruktur dari stadion kanjuruhan yang dianggap tidak sesuai dengan standar. Penting untuk diketahui, baik FIFA, AFC, hingga PSSI sudah memiliki regulasi stadion. Bahkan, mengatur sampai keamanan dan keselamatan. Menurut seorang sports scientist, Dex Gleniza, semua aturan dari FIFA, AFC, dan PSSI sudah bagus di atas kertas. Tapi yang jadi permasalahan adalah ditegakkan atau tidak. Tragedi kanjuruhan sudah menjawabnya. Setelah tragedi kanjuruhan terjadi, kebenaran terungkap. Stadion kanjuruhan diketahui sudah 2 tahun terakhir tidak diverifikasi. Dikutip dari Kompas, verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 oleh petugas bernama Somat dan M. Fauzan. Pada tahun 2022, tidak dikeluarkan verifikasi dan hanya menggunakan hasil di tahun 2020. Padahal, ada beberapa calatan yang seharusnya dipenuhi terkait masalah keselamatan. Salah satu permasalahannya adalah terkait penerangan stadion. Di salah satu verifikasi itu, tidak layak adalah sistem. Stadion kanjuruhan tidak ada lightingnya. Nah, kalau tidak layak, kenapa kemudian diverifikasi dan main malam? Ujar Akmar Marhali, salah satu anggota TGIPF. Dalam pasal 14 tentang stadion di regulasi Liga 1 musim 2022-2023, ayat 2 tertulis bahwa seluruh stadion harus memenuhi ketentuan regulasi stadion PSSI edisi 2021 dan hasil inspeksi yang ditetapkan oleh LIB serta mendapatkan persetujuan LIB untuk digunakan di Liga 1. Kemudian pada ayat 5, selama berlangsungnya Liga 1, klub harus memainkan pertandingan di stadion-stadion yang telah disetujui oleh PT LIB. Berdasarkan hal ini, PT LIB berarti sudah menyetujui Arema memakai stadion kanjuruhan. Di ayat 7, PT LIB berhak melakukan inspeksi di setiap saat sebelum dan pada saat berlangsungnya BRI Liga 1 untuk memastikan kondisi stadion sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Tetapi, verifikasi yang digunakan hanya pada tahun 2020. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa permasalahannya itu tidak hanya terletak pada pembangunan stadion yang sesuai dengan standar FIFA, tapi juga perbaikan pada sumber daya manusia yang mengelola pertandingan sepak bola di Indonesia. Perbaikan infrastruktur harus beriringan dengan manajemen sumber daya manusia yang baik. Peraturan yang bagus sudah ada. Infrastruktur berupa stadion megah, mewah, sudah tertancap. Tapi, jika sumber daya manusianya masih jelek, buat apa? Selain itu, jika FIFA ingin meromba ulang stadion agar sesuai dengan standar, tidak hanya kanjuruhan yang membutuhkannya. Di Indonesia, ada banyak stadion yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar FIFA. Misalnya saja, tentang standar keamanan FIFA, Pasal 26 tentang tiket pertandingan dalam BAP 5 soal tindakan struktural dan teknis dalam regulasi keamanan dan keselamatan FIFA, ketersediaan kursi tunggal sangat penting untuk memastikan penerapan nomor tempat duduk pada setiap tiket yang dijual. Seperti yang terjadi pada tragedi Hillsborough. Penyebab tewasnya 97 orang dalam tragedi tersebut ditengarai karena penonton berdesak-desakan. Akhirnya, dibuatlah agar stadion memiliki kursi tunggal atau single seat. Sementara jika tidak ada single seat, kursi penonton tidak ada standarnya sehingga bisa berlebihan muatan. Di Stadion Kanjuruhan, kursi yang dipakai untuk para penonton belum ada ketersediaan tempat duduk tunggal. Menurut Kompas, dari 18 klub peserta Liga 1, hanya 8 stadion yang sudah memakai kursi tunggal. 8 stadion tersebut adalah Stadion Iwayendipta di Bali, Wibawa Mukti di Bekasi, Gelora Bung Tomo di Surabaya, Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, Stadion Patriot di Bekasi, Stadion Pakansari di Bokor, Stadion Manahan di Solo, dan Stadion Jatidiri di Semarang. Kemudian, sisanya belum memiliki single seat agar sesuai dengan standar yang ditetapkan FIFA. Selain itu, stadion yang sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan FIFA dapat dinilaikan berdasarkan buku panduan FIFA Football Stadium Skate Lanks. Dalam panduan tersebut, terdapat beberapa kriteria dan komponen yang harus dipenuhi supaya stadion dikatakan sesuai standar FIFA. Berikut 11 kriteria dan komponennya secara garis besar. Meski begitu, stadion yang sudah berstandar FIFA tak setamerta membuat suatu pertandingan langsung berjalan aman begitu saja. Sekali lagi, upaya tersebut perlu diiringi dengan perubahan pada sumber daya manusia yang mengurus sepak bolanya. Seperti kursi tunggal, jika tiket pertandingan yang dikeluarkan melebihi dari kapasitas stadion, maka keamanan dan keselamatan penonton jadi taruhannya. Inilah akibat dari sepak bola yang ditegakkan dalam orientasi bisnis semata. Padahal, jika ingin mengupayakan bisnis yang sehat, maka penonton dalam kacamata korporat yang ditempatkan sebagai customer semestinya diperhatikan aspek keselamatan dan keamanan mereka di stadion. Alih-alih memikirkan hal tersebut, FIFA dan PSSI malah lebih memilih untuk fun football di atas penderitaan korban tragedi kejunuhan. Shame on you, FIFA dan PSSI!